Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Tuna Wisma ini memberikan secari kertas pada seorang wanita Dan dia pun menangis Kris, seorang Tuna Wisma yang selalu dijauhi orang-orang Dia berencana mencari sebuah tempat untuk mengakhiri hidupnya Namun sebelum melaksanakan rencananya Dengan putus asa dia memberikan secari kertas kepada seorang wanita yang lewat di depannya Ketika wanita tersebut membuka kertas yang lecek itu Tiba-tiba dia menangis Saat sedang beristirahat Keshi melihat seorang Tuna Wisma sedang asik bernyanyi Dan berharap mendapat belas kasihan dari pejalan kaki untuk memberinya uang Tak lama kemudian Tuna Wisma itu berjalan ke Dunkin Donuts Dan menghitung-hitung apa yang bisa dibelinya dengan tumpukan uang receh itu Orang-orang merasa tidak nyaman melihat penampilannya seperti itu Tetapi keshi memberanikan diri dan berjalan ke arahnya Keshi melihat gelendangan itu hanya memiliki satu dolar Kemudian menawarkan diri untuk membelikannya segelas kopi dan roti burger Awalnya laki-laki Tuna Wisma itu enggan menerima tawaran keshi Tetapi akhirnya dia mengambil tawarannya Lalu keshi bertanya apakah dia boleh duduk bersamanya Pria Tuna Wisma itu menganggu dan duduk di hadapannya Keduanya makan sambil ngobrol Chris mengatakan kepadanya bahwa dia terkejut dengan sikap baik keshi Dia berkata sudah terbiasa dipandang rendah oleh masyarakat hanya karena dia seorang gelendangan Dia menceritakan kepada keshi bahwa dia menganggur sejak krisis keuangan tahun 2008 silam Kemudian terjebak dalam jurang kecanduan narkoba Menyebabkan istrinya pergi bersama kedua putranya Sementara itu ibunya meninggal karena kanker Chris yang mengalami pukulan berat kemudian depresi Mereka terus mengobrol hingga keshi tak menyadari bahwa dia harus bergegas pergi mengantar anaknya Wanita muda itu kemudian berpamitan pada Chris Namun sebelum berpisah gelendangan itu memberikan secari kertas untuk keshi yang bertuliskan Saya ingin bunuh diri hari ini Namun karena kehadiran anda akhirnya tidak melakukannya Terima kasih wanita cantik Anda tidak akan tahu betapa besarnya pengaruh dari perbuatan baik anda Dan bahkan terkadang bisa menyelamatkan nyawa seseorang Pelajaran berharga 1 dolar dari Tunawisma Kisah berikut ini terjadi pada 15 tahun lalu Namun saya hingga sekarang masih ingat betul peristiwa itu Biasanya dalam perjalanan pulang di malam hari ada seorang gelendangan berdiri di tikungan jalan raya Sosok Tunawisma itu berusia sekitar 40 tahun Tetapi rambutnya yang hitam, kumis tipisnya dan tinggi badan sedang membuatnya tampak lebih muda Hal yang menarik perhatian saya adalah matanya Matanya coklat dan tampak bersinar Seakan ada sesuatu yang memancar dari bola matanya Menurut saya mata adalah jendela yang mencerminkan jiwa seseorang Kita dapat memahami banyak hal melalui mata seseorang Gelendangan itu selalu melambaikan tangan ke setiap mobil yang lalu lalang Sambil tersenyum ceria dan kadang-kadang melompat Setiap saat pulang kerja saya selalu ingat untuk mengumpulkan uang receh Jika melihatnya saya kumpulkan semua uang receh dan memberikan padanya Setiap saat melihatnya entah mengapa hati saya penuh dengan kegembiraan Dan dia benar-benar memberi pengaruh itu Saya segera menurunkan kaca jendela dan memberinya sejumlah koin Kadang-kadang sambil menunggu lampu merah kami mengobrol dan saling bertanya tentang suasana kerja hari itu Tapi jawabannya selalu sama Saya sangat bahagia katanya sambil tersenyum Meskipun saya tahu dia akan menjawab seperti biasa tapi saya selalu bertanya Yang mengejutkan saya meskipun dia miskin tapi dia selalu tampak optimis Dan jawabannya membuat saya tahu betapa bahagianya saya Sebagai ibu tunggal saya memiliki empat orang anak yang soleh Sebuah tempat tinggal yang disebut rumah atau keluarga Dan pekerjaan yang cukup untuk menafkai anak-anak Suatu hari bos saya menelpon dan mengatakan bahwa Karena situasi ekonomi yang tidak menentu saya pun dirumahkan Mendengar itu perasaan cemas dan khawatir seketika menghantuiku Saya hanya memikirkan bagaimana mencari pekerjaan lagi Untuk menafkai anak-anak dan membayar kontrak rumah Dalam perjalanan pulang saya merasa sangat sedih dan kecewa Saya lupa mengumpulkan uang receh dan menyiapkannya seperti sebelumnya Ketika tiba di tikungan jalan di mana gelandangan itu berdiri Seperti biasa saya melihatnya masih berdiri di sana Melambaikan tangan sambil tersenyum kepada orang-orang dan menatap saya Saya berharap masih bisa melaju sebelum lampu hijau berganti merah Tetapi sudah terlambat Di saat menunggu pergantian lampu lalu lintas Dia berlari ke mobil saya dan menatap lurus ke arah saya Dia tersenyum dan berkata Saya akan memberi Anda 1 dolar hari ini Kemudian dia mengambil 1 dolar uang kertas dari sakunya Saya terkejut dan saya menitikkan air mata Saya benar-benar ingin melompat keluar dari mobil dan memeluknya Meskipun hanya 1 dolar Tapi dia telah mengajari saya satu kebenaran yang berharga Tidak peduli apapun yang diambil orang lain darimu Mereka tidak bisa mengambil kebahagiaanmu Sampai di situ saya pun pulang dengan tenang Ya, saya menganggur sekarang dan tidak punya tabungan Tetapi saya tahu bahwa saya sangat bahagia Setiap saat menghadapi tantangan Saya selalu memikirkan pengalaman berharga dari tunawisma itu Dan mengingat betapa bahagianya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih